Halo guys, selamat datang kembali di channel Irman Akbar 67 Dalam video kali ini gue mau bahas Classroom of the Elites Atau lebih tepatnya sekarang gue bakal bahas Classroom of the Elites untuk tahun yang kedua Yang mau gue bahas di video kali ini itu adalah volume 9 dari Classroom of the Elites tahun yang kedua Dan video ini itu adalah part 4 atau part terakhir dari pembahasan volume 9 Oh ya, video ini itu adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya Kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu Gue ingetin lagi kalau video ini itu adalah spoiler untuk kelanjutan animenya Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai, gue disini mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru Oh ya, buat kalian yang mau support gue Kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership Atau bisa juga ngasih jajan via superchat Atau bahkan link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini Gue juga disini mau ngingetin lagi ke kalian nih Kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas selanjutan manhwa Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik China Kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue Yaitu Irvan 67 Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya Kisah dimulai dari Horikita yang mau ngasih tau Ayano Koji Bahwa saat ini tuh ada masalah yang terjadi di OSIS Dan itu berhubungan sama kasusnya Kiri Yuin Makanya Horikita tuh mengajak Ayano Koji Saat ini anggota OSIS lagi sibuk ngurusin kasusnya Kiri Yuin Saat ini Ayano Koji dan anggota OSIS pun berkumpul di ruang OSIS Di sana juga ternyata ada Nagumo dan Kiri Yama Karena mereka juga terlibat dalam kasusnya Mereka semua saat ini mengobrol Dan diketahui untuk awal Di sini tuh diketahui ternyata Horikita tuh memilih Kusida sebagai wakil ketua OSIS Ketika lagi basa-basi Gak lama akhirnya datanglah Kiri Yuin Nah, karena kasusnya udah sampai ke OSIS Horikita di sini tuh mau kalau Kiri Yuin tuh jelasin kronologi lengkapnya Nagumo di sini tuh jelas membantah Karena dia tuh gak pernah ngasih perintah apapun kepada Yamanaka Horikita di sini minta pendapatnya Kiri Yama Kiri Yama di sini ngerasa Harusnya dengan kemampuan Nagumo Nagumo tuh harusnya gak mungkin melakukan hal itu Kiri Yama ngerasa kemungkinan yang menghasut Yamanaka adalah orang lain Diskusi saat ini masih terus berlanjut Ya, intinya di sini tuh Yamanaka tuh takut sama pelaku sebenarnya Dan pelaku sampai sekarang tuh bisa dibilang masih misterius Kiri Yama di sini ngasih tahu Sebaiknya Kiri Yuin tuh gak perlu melaporkan kasus ini ke pihak sekolah Alasannya karena pelaku sebenarnya tuh masih belum diketahui Jadi, walaupun Kiri Yuin buat laporan Yang bakal kena hukuman Dan cuma Yamanaka Jadi, bukanlah dalangnya Makanya Kiri Yama tuh nyaranin sebaiknya Kiri Yuin tuh gak perlu lapor ke sekolah Ayano Koji di sini mulai ngomongin soal penyelidikannya Di sini Kiri Yuin tuh pura-pura baru mendengar hasil penyelidikannya Ayano Koji Padahal Ayano Koji tuh udah ngasih kabar ke Kiri Yuin Kalau ada info-info terbaru Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau Tachibana juga terlibat dalam kasus tersebut Ayano cerita Harusnya Ayano Koji tuh bertemu sama Yamanaka Tapi ternyata yang datang malah Tachibana Itu artinya kemungkinan Tachibana tuh mencegah Yamanaka Supaya gak ngasih tahu pelaku sebenarnya Oh ya, di sini Ayano Koji tuh gak ngasih tahu deduksinya Dia tuh cuma ceritain hal-hal yang menghubungkan dengan pelakunya Ayano Koji tuh gak ngasih tahu deduksinya Karena dia tuh saat ini mau nungguin deduksinya Horikita Gak lama Horikita di sini berdeduksi Horikita ngasih tahu kemungkinan Tachibana tuh disuruh sama orang misterius yang berhubungan dekat dengan Nagumo Makanya Tachibana sama Yamanaka percaya Dan akhirnya mereka tuh ikut sama kata-kata orang misterius tersebut Ya bisa dibilang orang misterius itu haruslah orang kepercayaannya Nagumo Karena gak mungkirlah Tachibana maupun Yamanaka Mengikuti perintah sama orang yang gak ada hubungannya sama Nagumo Jadi harusnya orang misterius itu sangat dekat dengan Nagumo Horikita di sini ngasih tahu kalau pelakunya tuh kemungkinan besar adalah Kiriyama Kiriyama di sini dengan tenang membantahnya Tapi sayangnya di sini Horikita mau memanggil Tachibana dan Yamanaka Tujuannya tuh supaya dia bisa mencari pelakunya Kiriyama di sini pun akhirnya menghentikannya Dan dia bilang kalau itu gak perlu Nah karena udah terdesak Kiriyama pun akhirnya ngaku kalau dialah yang ngasih perintah kepada Tachibana Intinya alasan Kiriyuin yang dipilih untuk difitnah Itu semua karena Kiriyuin tuh adalah tipe orang pemberani Dan tujuan Kiriyama melakukan itu Itu semua demi menggagalkan rencana Nagumo yang mau bertarung melawan Ayanokoji Dalam pemilihan menentukan calon ketua OSIS yang baru Ya intinya mau menghentikan rencananya Nagumo Nah Kiriyama dia tuh ngambil tema mengutil Karena dia tuh mau menggali luka lama Ichinose Sehingga Ichinose tuh pasti gak bakal ikut dalam pemilihan ketua OSIS Kiriyuin disini tepuk tangan karena Kiriyama tuh berhasil membuatnya menari Kiriyama ngasih tau kalau dia tuh gak tahan sama keegoisannya Nagumo Kiriyama tuh udah bayangin kalau Nagumo bakal menghambur-hamburkan uang Kalau pertarungan sama Ayanokoji tentang pemilihan ketua OSIS jadi telaksana Makanya Kiriyama tuh harus bertindak supaya Nagumo tuh gak menghambur-hamburkan uangnya Jadi saat ini kondisinya tuh Nagumo memegang banyak uang Dan uang-uang itu adalah uang dari anak-anak kelas 3 Tentunya dengan memegang banyak uang Nagumo tuh bisa bebas membeli banyak suara untuk menang Dan bisa dibilang itu menghambur-hamburkan uang hanya karena untuk pertarungan egois dari keinginannya Nagumo Kiriyama ngasih tau sejak dia dapet jaminan dari Nagumo tentang tiket transfer menuju ke kelas A Teman-teman sekelasnya tuh saat itu membenci Kiriyama Makanya Kiriyama tuh gak suka kalau Nagumo tuh menghambur-hamburkan uang untuk bertarung melawan Ayanokoji Kiriyama tuh ngerasa harusnya uang-uang itu bisa untuk menelamatkan beberapa siswa kelas 3 dalam rangka ke kelas A Nagumo disini ingetin Kiriyama lagi tentang kontraknya Nagumo bilang kalau dia tuh bisa aja membatalkan tiket Kiriyama Gak lama Kiriyuin disini ngasih tau kalau saat ini masalah udah selesai Dan Kiriyuin ngerasa sebaiknya menyerahkan hukuman Kiriyama kepada Nagumo Sayangnya disini Horikita gak mau Horikita ngasih tau harusnya kalau cuma mau menghentikan pemilihan umum Seharusnya tuh gak perlu repot-repot ngelakuin rencana itu Jadi cukup dekat Ichinose dan tekan Ichinose sama masa lelunya sampai Ichinose tuh mundur dari osis Jadi gak perlu repot-repot memfitnah Kiriyuin Kiriyama disini salut karena Horikita tuh saat ini mirip-mirip seperti Manabu Kiriyama ngasih tau kalau saat ini tuh banyak kelas 3 yang mulai memberontak pada Nagumo Jadi istilahnya bakal banyak yang menyerang Nagumo Dan Nagumo tuh udah tau tentang banyaknya orang yang mulai memberontak Dan tentunya mereka juga bakal menyerang Nagumo Tapi sayangnya Nagumo tuh gak pernah peduli sama hal itu Makanya gak masalah melakukan serangan terbuka Singkatnya setelah banyak diskusi Karena kasusnya udah naik ke osis Maka saat ini mau gak mau Horikitalah yang bakal membuat keputusan dengan tegas Horikita disini ngasih tau Kalau Kiriyama tuh harus secara sukarela mengskor dirinya sendiri selama 7 hari Jadi osis tuh gak punya hak untuk melakukan skor secara ilegal Makanya disini Horikita tuh pake kata sukarela Jadi istilahnya Kiriyama harus gak masuk sekolah selama 7 hari Dan Kiriyama tuh harus merenungkan bahwa semua yang terjadi tuh adalah kesalahan Ya untuk alasan gak masuknya terserah Kiriyama Yang jelas Kiriyama tuh harus merenung selama 7 hari Horikita juga disini ngasih tau Demi mencegah hal seperti ini terulang lagi Maka Horikita mau kalau Nagumo berjanji Jadi Nagumo tuh harus janji Bahwa semua uang yang dikumpuli Nagumo yang berasal dari siswa-siswa kelas 3 Maka uang-uang itu gak boleh dipake Nagumo demi kepentingan pribadi Jadi uang-uang itu wajib dipake Nagumo untuk kepentingan kelas 3 Jadi bukan kepentingan pribadinya Nagumo Nagumo disini mengerti dan dia tuh bakal mengikuti keputusannya Horikita Walaupun Nagumo udah setuju dengan itu Ternyata disini ekspresi Kiriyama masih terlihat gelisah Seolah-olah Kiriyama tuh udah memiliki gambaran tentang apa yang terjadi di masa depan Singkatnya beberapa hari kemudian Dan saat ini tiba waktunya untuk pengumuman hasil ujian Diketahui ternyata kelas Horikita tuh menang melawan kelas Sakayanagi Dan itu membuat para siswa tuh saat ini menjadi kegirangan Di tengah kegirangan Ayano Koji keluar kelas Dan Horikita saat ini mengejar Ayano Koji Ayano disini tuh memuji strategi Horikita di ujian kali ini Oke jadi strategi yang dipake sama Horikita Strateginya tuh adalah gantian antara siswa yang jago dan gak jago ngerjain soal Nah jadi siswa yang pinter dia tuh harus bisa ngerjain soal dengan cepat Dan siswa itu harus bisa baca soal yang banyak Setelah itu siswa pinter tuh gantian sama siswa yang gak pinter Nah ketika gantian ada momen dimana mereka berpapasan Karena gak boleh komunikasi Maka siswa pinter itu harus ngasih kode tangan Supaya orang yang selanjutnya tuh bisa ngerjain soal dengan gampang Dan orang yang selanjutnya tuh gak perlu buang-buang waktu untuk mencari soal yang dia bisa Disini diketahui juga ternyata jawaban benar kelas Horikita tuh cuma 72% Sedangkan kelas Sakayanagi 86% Nah kalau pertandingannya normal Udah jelas kelas Horikita bakal kalah Cuma karena ujian kali ini poinnya dihitung lebih menguntungkan siswa kelas terendah Maka hal itu jelas sangat menguntungkan kelasnya Horikita Dan akhirnya kelas Horikita jadi menang Disini juga ada obrolan soal Horikita yang ngerasa Kalo Kei akhir-akhir ini tuh seperti gak semangat Ayanokoji disini ngasih tau kalo saat ini dia tuh ada sedikit masalah dengan Kei Horikita ngasih tau dia tuh salut karena Kei tuh mentalnya tetap stabil Walaupun saat ini tuh lagi ada masalah Dan Kei tuh tetap mendapatkan hasil yang bagus dalam ujian kali ini Bisa dibilang mental Kei terbentuk Walaupun gitu Horikita disini mau Kalo Ayanokoji tuh berbaikan sama Kei Karena takutnya kalo berantem terlalu lama Hal itu bakal berpengaruh kepada kelas Setelah ngobrol keduanya pun akhirnya berpisah Oh ya saat ini fakta bahwa kelas Horikita mengalahkan kelasnya Sakayanagi Hal itu ternyata menjadi perbincangan di sekolah Dengan kemenangan kelasnya Horikita Maka poin kelas Horikita dan Sakayanagi jaraknya tuh saat ini menjadi sangat tipis Bisa dibilang hanya dengan satu kali ujian lagi Kelas Horikita tuh bisa mengejar kelasnya Sakayanagi Nah disisi lain Kelasnya Ryuen ternyata kalah melawan kelasnya Ichinose Padahal kelasnya Ryuen tuh udah berjuang Dalam mengganggu dan mensabotase kelasnya Ichinose Tapi ternyata hal itu masih gagal Dan mental anak-anak kelas Ichinose masih kuat Dan akhirnya kelas Ichinose tetap menang Saat ini ketika Ayanokoji mau pakai sepatu untuk pulang Saat ini tuh datanglah Sakayanagi Ayanokoji tuh mau pulang duluan karena emang dipanggil sama Sakayanagi Selain itu ternyata Sakayanagi juga saat ini tuh memanggil Ichinose Untuk awal Sakayanagi disini memuji karena kelas Horikita bisa menang Tapi disini Ayanokoji tuh merendah dengan bilang Kalau ujian kali ini kelas rendah tuh emang punya lebih banyak keuntungan dibandingkan kelas atas Makanya kelasnya tuh bisa menang melawan kelasnya Sakayanagi Sakayanagi juga disini tuh memuji kelas Ichinose yang udah berhasil ngalahin kelas Ryuen Padahal gempuran kelas Ryuen sebelum ujian tuh benar-benar sangat mengganggu Tapi pada akhirnya ternyata Ichinose lah yang menang Sakayanagi disini ngerasa ada sesuatu yang berbeda dari Ichinose Makanya Ichinose bisa menang Setelah basa-basi Sakayanagi disini mulai ngasih tau tujuan sebenarnya Sakayanagi disini ngasih tau kalau tujuan dia memanggil Ichinose dan Ayanokoji Tujuannya untuk ngasih peringatan kepada Ichinose yang ngaksir sama Ayanokoji Sakayanagi disini tegasin kalau Ichinose tuh sebaiknya menjauh dari Ayanokoji Ternyata disini Ichinose yang sekarang mentalnya gak goyang Dan dia balas Sakayanagi dengan nanyain Kenapa dia tuh harus menjauh dari Ayanokoji Bisa dibilang apapun perasaan Ichinose terhadap Ayanokoji saat ini Gak ada salahnya kalau dia tuh berteman sama Ayanokoji Jadi gak perlu menjauh dari Ayanokoji Sakayanagi ngasih tau alasan dia ngasih peringatan itu Semuanya tuh karena Sakayanagi yakin kalau Ichinose pasti gak bakal puas hanya untuk jadi teman Sakayanagi tuh yakin kalau Ichinose tuh nantinya bakal minta lebih Sakayanagi ngasih tau kalau terus dibiarin di masa depan Ichinose bakal hancur Ichinose disini tertawa dan dia tegasin kalau dia gak bakal hancur Disini Ayanokoji tuh melihat ekspresi Ichinose yang gak pernah dia lihat sebelumnya Mata Ichinose tuh saat ini terlihat sangat dingin Ichinose disini tau kalau Sakayanagi juga memandang Ayanokoji sebagai orang yang spesial Makanya Sakayanagi tuh mau menjauhkan Ichinose dari Ayanokoji Sakayanagi bilang kalau cara dia memandang spesial Ayanokoji Sangat berbeda dengan pandangan Ichinose saat ini Ya karena disini Ichinose gak mau dengerin peringatan Sakayanagi Maka Sakayanagi tuh gak bisa berbuat apa-apa Sakayanagi tuh disini ngasih tau kalau dia tuh cuma ngasih peringatan aja Supaya Ichinose gak menyesal di masa depan Ayanokoji saat ini berpikir Bisa dibilang saat ini kelas Ichinose yang tadinya udah tenggelam Saat ini kelas Ichinose mulai naik lagi Dan itu juga disadari sama Sakayanagi Makanya Sakayanagi tuh bergerak untuk ngasih peringatan kepada Ichinose Saat ini Ichinose izin untuk pulang duluan karena kelasnya Saat ini tuh mau ngadain pesta kemenangan Setelah Ichinose pergi Sakayanagi dan Ayanokoji mereka berdua mengobrol Sakayanagi ngasih tau Ayanoko Kalau dia tuh saat ini gak nyangka harus mengevaluasi ulang tentang sosok Ichinose Dalam hatinya Ayanokoji juga saat ini berpikir kalau dia tuh dapat pelajaran yang baru Ayanokoji baru tau Ternyata konsep cinta bisa mempengaruhi gaya berpikir dan sifat manusia Dan itu adalah pelajaran yang baru bagi Ayanokoji Dan bahkan perkembangan Ichinose tuh saat ini gak bisa diprediksi Ya intinya gak ada yang nyangka sama perubahannya Ichinose saat ini Saat ini sebelum pergi Sakayanagi ngasih tau kalau dia tuh bakal mengunjungi kamar Ayanokoji lagi dalam waktu yang dekat Beberapa hari berlalu Saat ini Kei tuh curhat kepada Sato Tentang hubungannya dengan Ayanokoji yang saat ini tuh kurang baik Kei bisa dibilang saat ini tuh masih belum baikan dengan Ayanokoji Kei ngasih tau dia tuh udah janji sama Ayanokoji untuk serius dalam ujian kali ini Makanya saat itu Kei berusaha sangat keras dan Kei tuh gak mau mikirin dulu masalahnya Dan setelah ujian selesai barulah Kei tuh mau ngobrol sama Ayanokoji Tapi ternyata sayangnya ketika mau ngobrol saat itu datang Horikita yang langsung membawa Ayanokoji Jadi sampai sekarang tuh Kei masih belum ngobrol dan menyelesaikan masalahnya Ya intinya masalahnya sampai saat ini masih belum selesai Nah saat mendengar cerita permasalahannya Sato disini menganggap kalau Ayanokoji lah yang salah Karena Ayanokoji tuh jalan sama cewek lain di hari libur Jadi sangat wajar kalau Kei tuh saat ini marah kepada Ayanokoji Kei juga disini tuh ternyata udah sedikit dewasa Kei juga ngerasa kalau dia ada salah Jadi harusnya Kei tuh mendukung Ayanokoji sehingga gak harus bertengkar Padahal kalau saat itu Kei langsung setuju Bahwa Ayanokoji bisa pergi dengan Ichinose Maka hubungan mereka saat ini tuh gak perlu bertengkar sampai gak saling menghubungi Oh ya disini Sato tuh ngerasa kalau Ichinose tuh bisa menjadi ancaman terhadap hubungan Kei dan Ayanokoji Dalam hatinya menurut Sato Dia tuh ngerasa gak akan ada cewek yang cocok untuk mendantikan sosok sempurna dari Kei Jadi siapapun yang mendekati Ayanokoji Harusnya Ayanokoji tuh gak bakal berpaling Nah tapi kalau Ichinose Sato ngerasa kalau Ayanokoji tuh bisa aja berpaling kepada Ichinose Bisa dibilang sosok Ichinose ini gak kalah hebat seperti sosok Kei Makanya ada kemungkinan kalau Ayanokoji bakal berpaling Gak lama Kei saat ini dapat pesan Dan dia tuh terus menatap ke layar HP dengan tatapan yang sedih Dia dapat kiriman dari Mori tentang Ayanokoji yang lagi ngejim bersama Ichinose Dan waktunya tuh berbeda dengan Ayanokoji yang minta izin pergi berdua bersama Ichinose Bisa dibilang seolah-olah mereka tuh ketemuan lagi tanpa diketahui sama Kei Singkat cerita akhirnya Kei sama Ichinose pun akhirnya bertemu Kei nanyain tentang Ichinose yang ngejim bareng bersama Ayanokoji Ichinose jelasin kalau dia tuh gak ada apa-apa dengan Ayanokoji Ayanokoji tuh pergi ngejim karena dia memang mau olahraga Ichinose disini jelasin kalau Ayanokoji tuh hanya membantu kelasnya Dan itu juga diketahui sama beberapa anak di kelas Ichinose Ichinose ngasih tau Kei tuh bisa langsung nanya kepada yang lain Kalau memang Kei tuh gak percaya sama Ichinose Ichinose Kei dan Satu saat ini masih mengobrol Ichinose disini jelasin alasan Ayanokoji mau membantu kelasnya Itu semua kemungkinan tuh demi tujuan kelasnya Horikita Jadi kalau Ichinose menang dari Rewen Maka jarak antara kelas Horikita dan dibawahnya tuh menjadi semakin melebar Makanya Ayanokoji tuh mau bantu kelasnya Ichinose Kei disini mengerti karena alasan itu masuk akal Tapi walaupun gitu Kei disini mengkonfirmasi lagi Apakah Ichinose tuh beneran gak ada hubungan apapun dengan Ayanokoji Ichinose tegasin untuk saat ini Dia tuh sama Ayanokoji masih belum ada hubungan yang spesial Ya perlu kalian ingat kalau disini Ichinose pake kata belum Oke saat ini adegan berganti Saat ini ada adegan dimana Ichinose tuh bertemu sama Rewen Keduanya saat ini tuh menggunakan payung karena cuaca lagi hujan Dari obrolan diketahui Ternyata saat ujian Rewen tuh gak cuma mencoba untuk mengganggu belajarnya kelas Ichinose Tapi Rewen juga pake ancaman ke beberapa orang pintar di kelasnya Ichinose Rewen juga terkadang nawarin sejumlah uang Untuk menyogok siswa-siswa yang pintar Ya intinya banyak cara kotor yang dilakuin sama Rewen Tapi pada akhirnya semua strategi itu telah gagal Dan Ichinose lah pemenangnya Rewen disini gak nyangka kalau ternyata strateginya bisa gagal Menurut Rewen Ichinose yang dia kenal Harusnya bakal terganggu dengan strategi-strategi kotor yang dilakuin sama Rewen Tapi ternyata Ichinose yang sekarang bisa dengan mudah mengatasi hal itu Rewen disini ngerasa kalau kelas Ichinose saat ini tuh udah banyak berubah Makanya bisa dengan santai mengatasi strategi-strategi kotor dari kelas Rewen Oh ya sebenarnya Rewen tuh gak punya pilihan lain untuk pakai cara kotor Teman-teman kelasnya tuh sangat bodoh dalam hal akademik Mereka disuruh belajar pun hasilnya tetap sama Makanya daripada mengharapkan nilai bagus dari mereka Mau gak mau Rewen tuh saat itu harus pakai cara kotor Rewen disini ngasih peringatan Rewen ngasih tau saat ini Ichinose bisa menikmati naik ke kelas C untuk sementara waktu Tapi setelah itu Rewen tegasin kalau Ichinose bakal dihancurkan Rewen disini masih terus memprovokasi Tapi ternyata Ichinose biasa aja Rewen tuh saat ini sangat heran karena Ichinose yang dia kenal seperti udah gak ada Dan sekarang yang ada di hadapannya tuh seperti Ichinose yang berbeda Walaupun gitu disini Rewen masih terus melakukan provokasi Rewen terus menyudutkan dan merendahkan Ichinose yang jauh lebih lemah daripada pemimpin kelas yang lainnya Ya intinya Rewen tuh mencoba menyudutkan Ichinose Rewen disini ngasih tau kalau kelas Ichinose tuh gak ada harapan untuk naik ke kelas A Tapi walaupun gitu disini Rewen ngasih tau kalau Ichinose sendiri tuh harusnya bisa naik ke kelas A Caranya dengan menggunakan uang milik teman-teman dari kelasnya Ichinose Dengan gitu Ichinose bisa naik ke kelas A dengan menggunakan uang yang udah dikumpulin sama kelasnya Ichinose Tapi ternyata disini Ichinose masih tetap gak terprovokasi Rewen disini tegasin di masa depan dia tuh pasti bakal melakukan strategi-strategi untuk men-drop out anak-anak di kelasnya Ichinose Ichinose disini tersenyum Kalau Rewen melakukan itu maka Ichinose gak bakal ragu untuk men-drop out Rewen Rewen disini mencoba memprovokasi lagi Rewen disini tau kalau Ichinose tuh pasti terobsesi sama Ayano Koji Rewen disini nawarin Ichinose bantuan Rewen ngasih tau kalau dia tuh bakal membantu dalam men-drop out Karuizawa Ichinose ngasih tau kalau dia tuh gak bakal men-drop out Karuizawa hanya karena perasaan pribadi Ichinose juga disini ngasih tau kalau menemukan masalah maka pikirkan dan temukan jawabannya Dan kalau gak menemukan jawabannya maka lakukan pergerakan Rewen disini gak ngerti maksud dari omongannya Ichinose Tapi di saat yang sama Rewen tuh ngerasain firasat yang gak enak yang menyebar ke seluruh tubuhnya Setelah banyak ngobrol Ichinose disini Ichin pamit Ichinose ngasih tau kalau dia saat ini bakal pergi ke gym Ichinose ngasih tau kalau dia tuh gak mau buang-buang waktu Setelah itu keduanya pun berpisah Oke jadi itulah akhir dari cerita Classroom of the Elite tahun yang kedua untuk volume 9 nya Untuk volume selanjutnya seperti biasa kalian tuh harus menunggu lagi sekitar 4 bulan Karena biasanya Classroom of the Elite tuh rilis 4 bulan sekali Oke sebelum gue akhiri videonya gue disini mengucapin terima kasih ke kalian Karena udah mau join ke membership Jadi terima kasih untuk Tangkil, Asar Januri, Layra TMK, Juli, Hazik Daniel, Hamru Gio, Made Oncom, Sharif General, Riuo, Im Raptomic, Mia, Sasuga Akwasama, Evan Barus, Miki Zari, HS, dan Penster Sekali lagi disini gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya